Oke selamat siang rekan-rekan selama lima menit silahkan kalian nyalakan kameranya ya silahkan kalian menyalakan kameranya mudah-mudahan seperti dalam pengantar ekaristi pagi hari ini siapkan kuota Anda pastikan cukup untuk kelas ini silahkan kameranya dinyalakan lima menit saja agar kita tahu ya hari ini seberapa cerah wajah kalian ya boleh sisiran dulu seperti saya hari ini saya luluran dulu karena mau ketemu kalian ya biar lebih glowing wajah saya dan ternyata ya maksimalnya ya kayak gini ya maksimalnya ya teman-teman oke rekan-rekan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang persatuan Indonesia dan Driarkara bilang susah ngomongin tentang persatuan Indonesia ya karena gagasannya itu kok rumit abstrak ya maka mari kita coba mengkonkretkan yang abstrak ya oke kita mulai dengan Mas Yonatan Pichaksono ya saya tertarik karena jambulnya ya teman-teman maksimal ya jambulnya Mas Yonatan Pichaksono oke Mas Yonatan Pichaksono kalau kita omong tentang persatuan Indonesia dan kita mencoba mencari sebuah wajah di Indonesia yang mewakili Indonesia yang ada dalam benak Mas Yonatan Mas Yonatan Pichaksono siapa ya apakah Vanessa Angel dan Bibi yang kemarin wafat karena kecelakaan atau ada sosok lain silahkan Mas Yonatan siapa yang ada dalam benak kamu ketika kita bicara tentang persatuan Indonesia atau Indonesia lah ya Gus Dur mo Gus Dur mengapa Gus Dur Mas Yonatan Pichaksono memang kamu tahu tahu dia itu punya jiwa toleransi terhadap kaum lain Oke punya jiwa toleransi akan kaum lain pernah mengalami toleransinya Gus Dur bagi orang Katolik nggak pernah ketemu saya Oh pernah ketemu nggak pernah Oh nggak pernah ya Oke jangan cepat ketemu dengan Gus Dur ya Jonatan ya kami masih mengharapkan kamu ada di dunia ini Oke Mas Jonatan bilang Gus Dur kalau Mbak Patricia Juliani siapa yang ada dalam benak kamu Mbak Ketika kita bicara tentang Indonesia satu wajah yang mewakili Indonesia siapa ya Mbak Pak Jokowi Pak Jokowi Mbak Patricia kamu ngefans banget ya sama Mbak Pak Jokowi ya gimana Romo apa alasannya memilih Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu orang nomor satu di Indonesia Oke ya saya memang bukan orang nomor satu di Indonesia sih Mbak tapi mungkin aku nomor satu di hadim ya Mbak Patricia Juliani jadi karena nomor satu ya platnya nomor satu maka dia merepresentasikan Indonesia ya saya pernah punya pengalaman seperti itu ya Mbak Patricia Juliani ketika saya jadi wakil rektor kemahasiswaan di Indonesia Senata Dharma itu nomor plat saya adalah 03 karena saya adalah orang ketiga setelah rektor ya rektor WR1 WR2 WR3 jadi kemana-mana Mbak Patricia Juliani saya selalu memakai baju warna khas Sanata Dharma saya nggak tahu ya baju marun saya itu kayaknya satu almari penuh semuanya marun ya kalau nggak marun ya kuning nah itu adalah warna Sanata Dharma gimana Mbak Angelina Kristaputri apakah kamu juga Gus Dur atau Jokowi atau seseorang yang lain Mbak Angelina siapa yang ada dalam benakmu Mbak Angelina ya ya siapa Mbak suaranya kurang keras Mbak Angelina sudah makan ya sekarang kedengaran siapa tokohmu Mbak Jokowi Pak Jokowi mengapa Pak Jokowi apakah karena dia orang nomor satu di Indonesia atau ada alasan lain Pak Jokowi itu orang yang tuh tangguh terus tangguh terus sudah ada lagunya ya oleh Sheila on Seven Pak Jokowi itu pejantan tangguh apalagi Mbak Angelina Mbak Angelina ini kalau kita malam mingguan wah ini seru sekali ya kita ketemuannya dua jam ya omongnya satu kalimat ya sama Mbak Angelina Kristaputri ya oke kita ke Matthew Mas Matthew kalau Indonesia siapa yang wajah yang langsung muncul dalam benaknya Matthew dan mengapa? Soekarno Romo Soekarno ya mengapa Soekarno Matthew? itu karena bedul banget ya ya tapi Soekarno tuh yang pertama kali semangat ingin mempersatukan Papua terus yang pertama kali berusaha mendamaikan berbagai fraksi di negara gitu kayak dulu ada Nasakom kalau nggak salah Romo jadi karena dari sejarahnya itu saya suka sama Soekarno Romo oke jadi waktu itu ada banyak ideologi ya yang saling berkompetisi nasionalis ya nasionalis itu suka mengkomuniskan ya atau bahkan mungkin menempatkan agama itu sebagai lawan agama seringkali juga nggak terlalu percaya dengan orang-orang nasionalis apalagi yang komunis ya komunis itu juga suka menggugat agama tidak buat apa-apa kaum nasionalis juga deket-deket itu juga nah Pak Soekarno ini berusaha untuk menyatukan ya tiga ideologi yang seringkali nggak akur saling berkelahi dalam nasionalis agama dan komunis ya paham Nasakom ya coba direngkuh nggak gampang ya Pak Soekarno sendiri akhirnya kena stigma ya karena kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia siwa nasionalisnya ya di PNI ini masih sangat dihidupi terutama oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya pokoknya kalau nanti pemilu ya gambar Pak Soekarno muncul ya dan diteruskan gagasannya dalam nawacita ya gagasan Pak Jokowi ini meneruskan gagasan nawacitanya Pak Soekarno ya oke Matthew ya wah ini menarik sekali ya generasinya Matthew ini masih Pak Soekarno ya wah kalau Mbak Susana Manik apakah ada tokoh Batak Mbak? karena belakangmu kan ada Manik ya ya silahkan Mbak Susana Manik ada yang dalam benak kamu ketika membayangkan Indonesia wajah yang muncul siapa Mbak? untuk tokoh mungkin saya nggak terlalu si Rowo tapi saya ke Pak Ganjar Rowo weh kamu memang orang Jawa Tengah bukan Rowo saya orang Jawa Timur oke orang Jawa Timur Pak Pak Ganjar itu loh tapi saya suka nonton TikToknya Rowo oh iya iya apa sih yang menarik dari Pak Ganjar Mbak Susana Manik karena kamu tidak hanya melihat Pak Ganjar sebagai gubernur Jateng itu gubernur saya tetapi bahkan bisa merepresentasikan Indonesia mengapa sih Mbak? apa sih yang istimewa dari Pak Ganjar? yang saya lihat memang orangnya itu sama seperti dengan Pak Jokowi bisa membaur dengan orang-orang di sekitar entah itu orang kecil yang nggak yang misalnya orang kecil yang orang kecil dibantunya gitu kan gitu jadi nggak memandang siapapun itu oke quotes-nya Pak Ganjar yang Susana Manik paling apal apa sih? nggak inget Rowo oke salah satunya adalah ojo ngapuh sih ojo korupsi jangan berbohong jangan korupsi ya itu menjadi tagline-nya Pak Ganjar ketika maju sebagai gubernur ya juga untuk periode yang kedua ya nah nanti Mbak Susana Manik sering-sering ya kepoin Instagram-nya Pak Ganjar ya ngapain aja hari ini ya oke kita ke Mbak Angela Dwi Vani Grazia tokohmu siapa Mbak Angela Dwi Vani Grazia? Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi juga kok banyak sekali ya Pak Jokowi ya mengapa Pak Jokowi? dia buat pembangunan sama ini pembangunannya baik-baik aja tapi akhir-akhir ini mungkin agak aneh sih oke kamu sendiri orang mana sih Mbak? Kepulauan Riau memang Pak Jokowi ngapain di Riau? sehingga kamu mengatakan Pak Jokowi bapak pembangunan untuk Riau kayaknya Pak Jokowi kalah deh di Riau ya kalah-kalah ya halo Mbak dimana kamu? oh iya memang Pak Jokowi buat apa di Riau? sehingga kamu merasa bahwa Pak Jokowi itu merepresentasikan Indonesia mulai bangun pelabuhan-pelabuhan yang lebih layak oke memang pelabuhan penting untuk orang Riau Pak? iya nah kebetulan saya itu orang perdalaman ya jadi lihat pelabuhan itu jauh banget ya saya cuma lihat daratan terus ya memang penting Mbak pelabuhan untuk orang Riau? iya karena hanya ada pelabuhan di Riau jadi harus mengerang untuk ke bandara oke terima kasih nah sekarang teman-teman kita nyoba nyari tokoh yang lebih muda dong ya Pak Jokowi kan 50-an ya Pak Ganjar 50-an Pak Karno sudah bafat ya memang nggak ada tokoh yang lebih muda yang merepresentasikan Indonesia kalau Mbak ya Uni Arista siapa Mbak yang ada dalam benak kamu? yang muda lah yang sekarang yang tua-tua tidak boleh disebut lagi ya ya maksud sih yang muda nggak ada yang mau wakili wajahnya untuk Indonesia siapa Mbak? ya seperti kemarin waktu memberi renungan BCHB siapa Mbak Uni Arista? BCHB BCHB itu lebih tua dari Pak Ganjar dan Pak Jokowi ya Mbak tapi untuk sementara bolehlah mulai dengan BCHB mengapa BCHB Mbak Uni Arista? kalau ibunya mau ikut kuliah boleh loh nanti tak presensikan jangan lupa di-unmute dulu mengapa BCHB wajahnya merepresentasikan Indonesia Mbak Uni Arista? waduh Mbak Uni Arista kok tiba-tiba jadi speechless kayak gini ya? what's wrong Mbak Uni? what's wrong? oke sambil nunggu Mbak Uni Arista ke Andreas Dei yuk Andreas Dei tokohmu siapa Andreas Dei? dalam persatuan ya Mo? boleh tentang Indonesia boleh juga tentang persatuan ya siapa yang menurut kamu wajahnya itu merepresentasikan Indonesia ya? sehingga kalau kita lihat wajah orang itu apakah Fahri Hamsah? apakah Bapak Amen Rais? apakah Bapak Fadri Zon? atau wajah-wajah yang lain? Reza Rahardian Romo Reza Rahardian mengapa Reza Rahardian? wah itu kan Indonesia banget kenapa? itu kan satu Indonesia kenal Romo satu Indonesia kenal terus dia artis Indonesia berbakat cewek-cewek sukalah oke cewek-cewek sukalah ya apalagi oke dia bisa menjadi Benyamin dia bisa menjadi temennya Rara di Imperfect dia bisa jadi Habibi ya di film Habibi dan Ainun pokoknya kayaknya semua wajah itu Reza Rahardian itu ada aja ya kemiripannya ya sehingga kayaknya semuanya tentang Reza Rahardian ya oke dan tadi Andreas Jay sudah menyebut satu ya yang mungkin belum agak terungkap Reza Rahardian ini juga merepresentasikan keragaman yang ada di Indonesia nah dia sendiri adalah seorang muslim dia berasal dari keluarga yang campur agamanya ya nah ini juga menarik dan dia dalam banyak kesempatan diundang ya untuk bicara tentang pluralitas juga dan itu mulai dari keluarga oke kita cari lagi yang lebih muda ya Hedwigis siapa wajah pemilik wajah yang merepresentasikan Indonesia bentar, saya masih mikir yang muda-muda ya Mbak Hedwigis mikirnya banyak banget loh yang muda ya Mbak Oni Arista sudah ketemu? sudah Romo oke siapa sambil teman kamu mikir-mikir dulu ya silahkan silahkan Mbak Oni Arista ini harus cari yang muda ya Romo? yang muda dong masa kamu yang muda milih yang tua tanya teman sebelah ya tanya orang terdekat ya Wais mengapa BGHB Mbak Oni Arista? gimana Romo? mengapa kamu memilih BGHB misalnya karena BGHB itu bapaknya teknologi kan BGHB dulu menciptakan pesawat oke terus hubungannya dengan Indonesia apa? pesawat dan Indonesia oke ya temannya Mbak Oni Arista boleh juga lo ikut kuliah ya daripada hanya menjadi pembisik untuk Mbak Oni Arista ya oke siapa tadi yang sudah saya sebut yang belum menjawab kelihatannya malah hilang Yehuda Afandi ya saya mungkin agak cepat pindah-pindah ya teman-teman karena waktu kita tidak panjang nanti kalau menanti kalian menjawab satu jam habis ya Mas Yehuda siapa yang ada dalam benak kamu ketika kita bicara Indonesia siapa wajah yang langsung muncul di benaknya Yehuda? apakah Sri Sultan Hamengku Buwano kesetamu? karena Yehuda Afandi ada di Jogja? bukan dong kalau saya R.A. Kartini siapa? R.A. Kartini R.A. Kartini oh kamu kok seperti Matthew ya Pak Karno itu sudah jadul Ibu Kartini lebih jadul lagi R.A. Kartini itu wajahnya langsung muncul dalam benak Yehuda karena berjuang memberikan kemerdekaan untuk pendidikan bagi kaum perempuan oke mengapa sih perempuan penting banget Mas Yehuda? sehingga ketika kamu bicara Indonesia itu kamu langsung fokus pada perempuan karena perempuan kan apa ya pasti misalnya akan bekerja banyak bekerja terus ya membantu suami maka dibutuhkan pendidikan gitu oke wah Mas Yehuda ini favorit loh teman-teman di prospek ya menjadi calon suami ya akan membantu bekerja ya kayaknya juga Mas Yehuda kuliah yang tinggi-tinggi juga boleh deh ya Mbak Francis kah? ya nah kali ini tidak boleh DPS nggak boleh suju ya Mbak ini tokoh Indonesia dulu aja ya yang agak Indo-Indo tentu boleh ya siapa yang ada dalam benakmu Mbak Francis kah? cerong polinmu oke mengapa dia? gimana ya dia tuh dia bercita-cita gitu kan kayak sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia gitu dia tuh mau ngubah pendidikan yang ada di Indonesia gitu oke ya saya kok malah mikir Mbak Maudi Ayunda ya untuk jadi Menteri Pendidikan ya pokoknya sekolahnya keren banget lah ya apa ya pilihan kuliahnya itu tidak sekedar UGM atau Sanata Dharma ya atau UNY tapi Harvard atau Stanford ya itu gila bener ya pilihannya keren-keren ya lalu dia memilih ke Stanford ya dan lulus dua gelar sekaligus ya keren ya oke Mbak Ika Rini Widya Studi tokohmu siapa Mbak? Najwa Sihab Ramuh ini lebih mudah ini saya mulai seneng ini ya mengapa Mbak Najwa Sihab kan dia belakangan ini banyak dibully Mbak ya karena kayaknya narasi TV itu apa ya jadi omong semua ngeritik sana sini ngeritik Pak Jokowi segala ya mengapa sih kamu masih mengidolakan Mbak Najwa Sihab karena kritikannya itu berbobot gitu Ramuh kritikannya berbobot kritik yang membuat down tapi yang membangun oke kalau kritik yang membuat down itu contohnya siapa sih Mbak? kalau di Indonesia kamu cari beberapa nama gitu ya nyebelin banget sih kalau ngkritik hater sih Ramuh gak tahu aku hater sih ya oke misalnya apa Mbak kritiknya Mbak Najwa kita sebut aja terhadap Pak Jokowi ya disini kan banyak fans beratnya nih nah biar mereka panas ya siapa Mbak Ika Rini misalnya kritiknya tentang apa Mbak Najwa tentang itu si Ramuh yang korupsi pemerintah itu oke korupsi pemerintah ya lalu biar gak satu kalimat aja ya yang lebih panjang dikit dong Mbak Ika Rini saya udah gak lama gak nonton Najwa Sihab terakhir tuh yang apa ya terakhir tentang Liga 2 sepak bola kayaknya kemarin malem ya tentang pengaturan skor atau yang edisi Simpah Penguda nonton sih gak? enggak sih Mbak? belum Ramuh oke belum serius? iya belum gimana kalau kita nonton aja kalau gitu ya ya temen-temen ini adalah salah satu edisi mengapa saya tadi minta kalian ya coba dong temukan yang muda-muda ya salah satu yang ada dalam benak saya adalah Mbak Cinta Laura ya ya ini Mbak Natswa Sihab ya ini Mbak Natswa Sihab selamat malam selamat datang di Mbak Natswa saya Najwa Sihab Tuan Rumah Mbak Natswa 93 tahun Sumpah Pemuda sejuang mana perang dan suara anak muda tentu ada anak muda dalam lingkaran elit tapi rasa-rasanya perang mereka masih minor dan tidak menentukan sementara anak muda di luar barisan politik terasa diajukan suara-suara mereka makin irrelevant dalam banyak pengambilan keputusan dan kebijakan masih ada anak-anak muda yang rajin menggelar aksi protes dan perlawanan jika merasa ada yang tidak beres sebagiannya lagi sibuk membangun ekosistem sendiri yang tidak bisa juga disekelekan dampaknya keduanya merefleksikan anak muda kita hari-hari ini yang mungkin terkesan berbeda dalam pengambilan jam tapi pada dasarnya diikat oleh nada dasar yang sama kehendak mencipta hasrat untuk berekspresi masih relevankah bicara peran anak muda dalam politik dengan cara apa anak muda berkontribusi di tengah atmosfer politik yang begini-begini saja inilah mata Najwa muda bersuara ya muda bersuara jangan diam ya teman-teman Mbak Elsa jangan terpana jangan sampai speechless ini adalah salah satu tema tentang orang muda bersuara kita dulu kenal Mbak Cinta Laura karena jalan becek naik ojek ya tapi ternyata Mbak Cinta Laura lebih dari itu ya teman-teman dia sekarang ini suaranya dipandang sangat fokal terhadap moderasi beragama terhadap kekerasan terutama terhadap perempuan ya saya nggak tahu ya apakah Army di Indonesia Army di pendekat juga buat sesuatu untuk vaksin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik selamat malam terima kasih sudah ada di mata Najwa terima kasih sudah mengenang saya ada juga di studio mata Najwa teman-teman yang hadir mewakili sejumlah komunitas ada komunitas Sabang Merauke selamat malam teman-teman dari Sabang Merauke ada komunitas narasi dan juga ada teman-teman fanbase BTS atau Army tepatnya dari senyum Army selamat malam terima kasih sudah hadir semua teman-teman di mata Najwa malam ini kita bicara muda bersuara saya ingin memulai dari yang di samping kiri dan kanan saya muda bersuara anak muda bersuara masihkah berani bersuara dan apakah suaranya didengarkan merasa diperhatikan apakah menentukan saya kelola dulu ini pertanyaan yang tricky sebetulnya ya karena seperti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober pasti selalu ada glorifikasi soal peran anak muda agent of change misalnya tapi hampir tidak pernah dibarengi dengan bagaimana kemudian regulasi atau kebijakan itu dihasilkan untuk mengakomodasi memang kepentingan anak muda dan anak muda ini kan sebetulnya range-nya cukup luas gitu ya kalau kita berangkat dari Undang-Undang Pemilu misalnya Life First Lutheran itu kan usia 17 tahun di sisi lain usia tersebut atau bahkan mungkin sampai usia mahasiswa mahasiswa itu seringkali dianggap kamu masih muda kamu nggak tahu apa-apa jadi selalu ada dualisme paradoks gitu ya soal bagaimana publik atau bahkan lingkungan kita mempersepsikan atau mengharapkan seorang anak muda bertindak tapi di sisi lain juga aksesnya seringkali dibatasi dan ketika bersuara dianggap anak muda tahu apa persis jadi itu kan sebuah kondisi yang kontraproduktif kontradiktif dan juga buat saya seringkali akhirnya ada semacam beban ganda juga gitu ya untuk anak muda padahal lagi-lagi aksesnya terbatas regulasi tidak dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan mereka seringkali sesimpel kalau misalnya first voters tadi sebagai contoh berapa banyak kemudian calon anggota legislatif misalnya yang memang bertemu konstituennya yang usia first voters itu 17 tahun misalnya kemudian mengakomodasi betul-betul apa kepentingan mereka seringkali kita juga akhirnya hanya jadi angka gitu statistik bahwa ada sekian banyak jumlah anak muda yang jadi first voters itu hanya jadi ladang suara oke apalagi hanya akan didengar atau diperhatikan saat-saat kontestasi pemilu pada saat belum pemilu itu akan menjadi jauh cinta bagaimana merasa didengarkan merasa diperhitungkan suaranya dan pasti saya sangat setuju dengan perkataan Lola tadi sistem kita sebenarnya sangat bureaucratic dan ada hierarchy dalam satu sisi kita di glorificasi karena masih muda dan you know dijuluki oh punya kekuatan untuk merubah situasi yang ada sekarang dan tapi di sisi lain ya kita tidak didengarkan tapi aku percaya sebagai generasi muda kita harus konsisten dengan pesan-pesan kita jangan takut untuk bersuara dan mungkin itu kedengaran cliche tapi kalau kita tidak bersuara kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil dan oleh karena itu walaupun banyak sekali faktor-faktor yang mungkin akan membungkam kita dan membuat kita diam aku rasa kalau kita percaya dengan apa yang kita bilang dan punya fakta-fakta yang kuat untuk membakar apa yang kita katakan jangan takut untuk bersuara karena kalau kita konsisten lama-lama akan didengar dan kalau kita mau bekerja sama aku yakin perubahan bisa terjadi Faldo takut bersuara ada kekhawatiran yang jelas memang sejumlah survei menunjukkan itu anak muda merasa kita akan tunjukkan surveinya anak muda misalnya merasa demokrasi kita makin tidak baik anak muda ketika ditanya berani bersuara atau tidak mengatakan mereka takut bersuara Faldo sendiri melihatnya seperti apa? ya jadi kalau anda takut bersuara berarti anda sedang rugi menjadi seorang warga negara it means itu tidak dilindungi padahal negara itu melindungi semua kebebasan untuk berbicara demokrasi berbeda pendapat dan sebagainya jadi kalau teman-teman gak ngomong rugi nah jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita melihat per hari ini semua bisa bicara dalam artian demokrasi begitu maknanya tiap hari ngomong demokrasi tiap minggu gitu kalaupun seandainya teman-teman ngomong terus teman-teman dipanggil ya mungkin teman-teman kalau gak melanggar undang-undang ketawa aja dalam derajat tertentu mengetes adu kita punya kemampuan untuk berdebat tentang loh saya salah apa pak polisi gak apa-apa tanyain aja justru aneh kalau saya nanya teman-teman itu takut tapi teman-teman gak melanggar apapun ada tuh kejadian yang diberhentikan di jalan kemudian diperiksa hp-nya polisinya kemudian bilang saya berwenang saya lebih tahu ternyata kemudian dalam hal ini kan kita bisa sebenarnya melakukan challenging ya anggap aja nanti diperaktir ngopi-ngopi sama pak polisi diperaktir makanan gitu ya jadi menurutku Mbak Nana itu rugi banget kalau gak ngomong itu rugi banget jadi dalam hal ini menurut saya dalam pertanyaan yang di awal juga kalau suara didengar atau tidak faktornya tentu banyak kalau kita deket nih duduknya nih ya bisik-bisik juga terdengar ya nah tapi kalau jauh mas Gamal terhiap di luar sana aku juga gak denger nah sekarang caranya adalah bagaimana faktornya banyak tugas pemerintah adalah mendengarkan mau yang muda yang tua semua kita dengerin oke saya ingin ke Gamal kalau begitu bersuara didengarkan tapi apakah diperhitungkan suaranya betul-betul berpengaruh menurut Gamal? oke saya masuk ke beberapa poin Mbak Ya pertama kita bicara masalah data indeks demokrasi kita turun paling buruk dalam 14 tahun terakhir skor kita sekarang 6,3 tingkat kita sekarang 64 dari 167 kita tinggi di tahun 2015 di akhir pemimpinan Pak SBE masuk ke Pak Jokowi dan selama 5 tahun kita mengalami kemerosotan dan dua yang paling fundamental diantara penurunan itu adalah budaya politik dan kebebasan sipil bahkan kebebasan sipil mengalami penurunan 20% itu yang pertama artinya secara data internasional yang kita akui ya kredibel menunjukkan penurunan kebebasan sipil lalu kedua fakta di lapangan ya kontras kemarin sempat menyatakan 4.500 pengunjuk rasa ya tempat ditangkap terus 232 iya dalam demo-demon dilakukan termasuk Omnibus Law dan lain sebagainya tidak seindah yang Mas Waldo katakan sudah ditindak berargumen kita sedang bicara bukan hanya ditindak tapi ditangkap dan luka fisik yang terjadi itu babi yang berbeda itu keliru oke saya lanjutkan dulu poinnya bahwa adik-adik semua bisa melihat bahwa itu adalah sebuah fenomena di lapangan belum lagi kita bicara baru-baru ini dosen di University of Sydney ya Thomas Sauer itu mengatakan terjadi juga penurunan kebebasan dalam konteks demokrasi turun selama pemerintahan Pak Jokowi itu saya pikir 3 poin yang menunjukkan bahwa kebebasan saat ini menjadi sebuah problematika besar tapi saya ingin masuk dalam poin kedua sebentar apakah kemudian artinya ya anak muda sekarang Anda mengakui kalaupun bersuara tadi Cinta katakan jangan takut bersuara tapi konsekuensi-konsekuensi itu akan menghadapi mereka akan menyimpang mereka yang bersuara ekosistem kita sekarang tidak seindah dulu ekosistem kita dalam bersuara hari ini itu lebih rumit dibandingkan dan lebih susah lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tapi saya ingin masuk poin kedua tugas kita anak muda bukan memberikan kritik tapi tugas kita itu menghadapi sebuah solusi solusinya apa come ya saya ajakan anak muda gimana kita fight di 2024 masuk ke parlemen sekarang tren dunia millennial takeover banyak anak-anak muda itu mengambil alih kepemimpinan nah saya poin terakhir besok 28 Oktober Partai Keadilan Sejahtera membuka pendaftaran caleg nah poinnya ini poinnya ini poinnya ini poinnya ini ini paling bisa politik ini langsung buka itu tadi kita harus break soalnya kita di Asia Tenggara itu penjaga loh dan kita ekspektasinya gede banget kita harus break dulu kita bisa masuk diskusi kita harus break dulu tadi PKS sudah kampanye mungkin nanti tanya sih mau kampanye atau jangan ada yang kampanye baik tidak ada yang kampanye kalau ini kita bicara sumpah pemuda tetap di Mata Najwa tetap di sini oke rekan-rekan apakah kalian setuju dengan pendapat-pendapat tadi ya nah sekarang saya mau tanya ya karena hari ini kita baru saja ada acara Himka ya pengurus baru ya dan saya selalu senang ya melihat anak-anak itu pakai seragam ya terutama Mas Adet dan teman-temannya ya udah punya seragam nah sementara ketika kita berbicara tentang persatuan salah satu isu yang diangkat adalah penyeragaman ya kita akan tanya-tanya Mbak Elsa apakah kamu ada di sini ya Mbak Elsa suka pakai seragam atau tidak Mbak Elsa ini pertanyaan gampang tapi menjebak ya Mbak Elsa suka pakai seragam? seragam apa dulu nih Rambut? seragam kur seragam pendikat seragam apa kepanitiaan sinom ya sinom itu ya apa ya mengedarkan makanan kalau ada resepsi ya pokoknya seragam-seragam itu Mbak Elizabeth sendiri suka pakai seragam nggak sih? suka Rambut tapi tergantung bahannya juga Rambut oke apa sih yang membuat kamu tuh senang pakai seragam sih? nanti ya teman-teman kalau sudah kita luring ya kalian akan melihat teman-temanmu ya hari Senin pakai baju seragam selasa baju seragam yang lain lagi hari Rabu kepanitiaan yang lain lagi temis baju seragam yang lain lagi Jumat baju seragam yang lagi berjalan ya panitianya bayangkanlah teman-teman saya setiap hari melihat kalian pakai seragam yang kadang-kadang warnanya sama aja ya eh capek deh enggak ya saya dulu waktu jadi PR3 juga senang buat seragam ya teman-teman ya tapi seragam yang mempersatukan ya yang kalian kayaknya sekarang ini nggak banyak banget sih dibuat di kampus kita ya saya mungkin salah satu wakil rektor yang pertama kali ya menyatukan semua fakultas dalam satu kaos ya semua fakultas itu saya buatin satu kaos ya kaos itu fenomenal sudah habis dicetak tapi selalu dicari orang karena itu satu-satunya kaos yang ada fakultas psikologinya ada fakultas teologinya ada fakultas sastra ada ekonominya ada FKIP-nya pokoknya lengkap banget semua fakultas nah kembali ke Mbak Elizabeth ya agar saya nggak ngelantur kemana-mana apa sih yang membuat kamu senang pakai seragam karena menurut saya itu memberikan identitas tersendiri apalagi kalau lihat orang berseragam itu rasanya kayak adem gitu ya misalnya kan sama gitu oke kok saya malah panas ya kok saya malah gerah ya kalau lihat seragam apalagi sekarang lihat seragam satpam teman-teman ya pernah nggak sih bayangin nggak punya SIM dan kalau lihat baju coklat-coklat ya waduh langsung berdegup lebih keras ya nyoba nyari jalan masuk gang dan sekarang ini ya awal-awal para satpam itu pakai baju polisi ya waduh ada cegatan ya ternyata Pak Satpam lagi membuka jalan buat anak-anak sekolah ya buat nyubrang ya tapi saking apa ya image seragam itu ya wah ini ada cegatan ya oke memberi identitas ya ada nggak sih Mbak Seragam yang kamu senang banget atau kalau kayak ini Mbak Francisca Angry Apriliani dikiranya semuanya suka BTS ya maka kuliah apapun ya saya tuh Mbak itu ya Girls Generation atau Blackpink gitu kan di mata saya lebih enak dilihat Mbak Francisca ya kita itu diminta seneng semua memang cakep-cakep sih tapi kan jadi minder sayang Mbak Francisca ya ada nggak sih seragam yang menurut kamu lebih positif tapi juga ada seragam yang menurut kamu punya konotasi negatif Mbak Elsa kalau saya pribadi sih suka sama seragam Pramukar oke mengapa seragam Pramukar? karena Minwa lebih baik jadi Pramukar ya di kampus kita Minwa ada lemak saya punya seragam ya karena saya jadi Menteri teman-teman ketika jadi WR3 itu punya banyak sekali seragam satunya seragam Minwa ya yang kedodoran ya saking yang membuatkan itu mungkin nggak pernah ngukur badan saya ya sehingga ketika dipakai langsung lorot semuanya ya mengapa Pramukar itu memberi identitasnya kuat sekali Mbak Elsa? karena Pramukar itu kan memiliki arti bahwa jiwa muda yang suka berkarya gitu jadi kan apalagi di masa sekarang ini di masa teknologi itu kan banyak anak muda yang masih individualis tidak suka bersosialisasi, interaksi di luar di lingkungan masyarakat jadi menggambarkan sekali gitu lah supaya mereka bisa terus berkarya oke jadi mengaku berbangsa Indonesia sebagai bangsa Indonesia menyingaku sebagai seorang Indonesia itu gampang sih terlalu driarkara kontribusimu apa? itu jauh lebih berat ya makanya kadang-kadang ya apa? kalau Piala Thomas ya kita suka itu ya kalau mulai gak kalah ya gak usah nonton lagi ya ternyata setelah kita gak nonton malah menang ya atau kalau kita lihat di stadion ya PSS Sleman ya nanti kalau kalian semester depan ya jangan salah pilih teman-teman kita itu ada di Sleman ya berarti kalian klubnya adalah PSS Sleman bukan PSIM ya nanti kalau salah pakai kostum ya kalian bisa digrop yuk ya karena kaos PSS itu hijau dan PSIM itu biru ya teman-teman ya nanti kalian akan dikasih pilihan jadi Laskar Mataram atau Laskar Sleman ya nah itu nanti ada seragamnya ya kecuali kalian pengen cari aman ya ya beli PSIM ya beli PSS ya nanti kalau masuk kota Jogja pakai biru kalau masuk Sleman langsung ganti yang hijau ya oke jadi menurut Mbak Elsa apa ya Pramuka itu ya gak sering nyombong-nyombongin ya tapi kerjanya itu nyata banget ya oke salah satu yang memakai seragam adalah Suster Avelina ya Sabendino pakai seragam ya senang gak sih Suster pakai seragam? apa ya Romo kalau saya kalau diminta jujur sebenarnya gak begitu suka juga oke apa sih yang gak suka saya dulu kadang-kadang agak gimana ya teman-teman saya pernah ngajak temannya Suster Avelina ini nonton di CGV teman-teman ya nonton nanti kita cerita tentang hari ini wah saya duduk samping Suster ya Susternya pakai baju seragam ke bios kok teman-teman ya kan gak bebas ya meskipun pakai jaket tapi tetap rocknya kelihatan SPM ya menurut Suster apa sih yang kadang-kadang membuat kita itu apa ya kita harus ya punya sikap tertentu ya karena kadang-kadang seragam itu punya konotasi negatif kalau Suster apa sih yang kadang-kadang berat pakai seragam? karena seragam itu kan identitas Romo yang bagi saya berat itu jadi ketika saya memakai pakaian Suster ada yang saya kenakan bukan hanya sekedar baju saja tetapi juga anun jawab juga dirikas sebagai seorang SPM dan juga juga terbatas dalam hal kecil itu terbatas gerak terang bergerak kan terbatas biasanya yang Suster merasa membatasi pas apa sih? kalau Suster pakai baju SPM pas event atau suasana raya apa sih? buat tadi nggak usah pakai seragam ya sangat membatasi itu kalau olahraga maka kami ada dispensasi kalau olahraga kami pakai bebas oke jadi teman-teman di pendika jangan kuatit nanti kalau olahraga Suster Avelina akan pakai legeng teman-teman ya itu yang saya nggak pedih pakai ya kalau legeng jadi tetap ada dispensasi ya Suster ya pada suasana yang ekstra oke kalau Mas Yehuda Afandi lebih senang lihat Suster pakai seragam atau preman sih? Yehuda buat kamu orang muda gitu kamu lebih senang Suster itu pakai seragam atau pakai yang preman-preman aja ya pakai jeans ya jeans yang apa mungkin ini ya apa short leg gitu ya cepat-cepat gitu ya saya lebih suka lihat ya ya Mas Yehuda sampai meremelek mau mengatakannya ya oke kita tunggu dulu teman-teman bentar ya kelihatannya yang dari tempat saya yang tidak connect oke ya 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 Ternyata enggak boleh banyak ngomongin Suster ya. Langsung. Silahkan juga. Enggak boleh banyak ngomongin Suster ya. Langsung hang laptop saya. Oke Suster. Setelah ini saya akan pengakuan dosa pada Suster. Dari ini saya kurang hormat pada Suster. Oke Mas Yehuda. Gimana pendapatmu? Kamu lebih suka yang seragam atau yang punya aneka. Di Suster itu hari Senin pakai baju kuning, selasa rabu, bapak biru. Silahkan. Saya lebih suka Suster pakai seragam. Oke. Mengapa? Apakah Suster keinginan identitasnya kalau pakai baju preman? Ya lebih menunjukkan identitas Ajaromo. Jadi lebih rasanya apa? Ada ciri khas katoliknya gitu. Oke ciri khas katoliknya ya. Wah kekasannya. Siap-siap kecewa ya ketemu saya ya. Saya tidak pernah pakai jubah ya. Apalagi naik Megapro teman-teman. Repot. Ya. Apa ya. Dan saya itu pakai jeans ya. Baju saya ya beda-beda setiap hari ya. Baju saya banyak sekali. Nah yaudah ya. Sehingga saya sampai bingung ya. Hari ini pakai baju yang mana ya. Jadi beraneka mudah-mudahan yaudah tidak kehilangan imanmu ya pada saya ya. Bahwa saya tetap promo meskipun nggak pakai seragam ya. Suka jalan ke mal. Ngajak mahasiswi-mahiswi nonton film ya. Atau kemana gitu ya. Oke. Rekan-rekan. Nah tantangannya apapun identitas yang kita punyai adalah apakah kita bisa menunjukkan identitas itu ya. Nah saya hari ini memilih beberapa gambar ya teman-teman yang merepresentasikan Indonesia. Tentu ini salah satu gambar favorit saya. Tidak sekedar karena Pak Jokowi tersenyum. Besar sekali senyumnya. Juga karena senyumnya di Papua ya. Itu membuat saya senang. Lalu Mbak-Mbak Paski Braka ini ya. Saya nggak tahu kok waktu saya milih-milih kok gambar ini menyentuh saya ya. Jadi tidak hanya bertugas. Tetapi ada kecintaan besar yang saya tangkap. Ini juga gambar yang saya senang banget. Gendengan tangan sama putri-putri Papua. Ini juga saya senang banget. Mbak Agnes Monika. Kok tidak ada yang bilang Agnes Monika ya. Kok malah Raden Ajengkarti ini ya. Agnes Monika buat saya Indonesia banget. Juga ada ini ya. Mbak Gracia Poli dan pasangannya. Ketika bicara tentang Indonesia, wajah mereka itu muncul. Dan seperti kata Mbak Elsa tadi, juga suster, juga Yehuda. Identitas itu ternyata nggak simpel-simpel banget ya. Ternyata identitas itu kompleks. Dan bahkan diarkara omong multiplex. Jadi kayak berlapis-lapis kayak tripleks. Identitas itu seperti berambang. Kita kupas, kita kupas ya. Mudah-mudahan akan ketemu identitas kita. Saya suka sekarang ini ya. Usia-usia saya ini kan usia-usia udah nikah, udah punya anak. Dan itu seringkali membuat saya terepotan teman-teman. Kalau ketemu orang di transportasi umum dan selalu ya. Di Indonesia itu selalu tanya ya. Bapak sudah nikah? Itu jawabnya aja sudah susah ya. Sudah belum ya. Lama-lama saya biar gampang ya. Oh saya sudah nikah ya. Tapi itu kadang-kadang juga menyulitkan ya. Ditanya ya. Anaknya sudah berapa Pak? Nah tak pikir-pikir ya. Kalau kira-kira umur saya segini ya anaknya dua atau tiga. Dan kadang-kadang itu menimbulkan kesulitan yang lebih rumit ya teman-teman. Karena saya pernah ditanya bagaimana konsep mendidik anak menurut Bapak ya. Wah punya anak aja belum ya disuruh konsep mendidik anak ya. Akhirnya di beberapa tempat saya akhirnya ngaku lah saya romo, masih single. Meskipun itu juga seringkali menimbulkan lebih banyak pertanyaan ya teman-teman. Mengapa jadi romo, apakah dulu patah hati ya. Dan macam-macam ya. Lalu Jonathan Christie juga salah satu wajah yang menurut saya merepresentasikan Indonesia. Ah ini anak mungil yang saya senang banget ya. Adalah Shanna, Shannon. Dia sejak kecil suka nyanyi lagu-lagu kepaksaan. Nah teman-teman agar rasa kebangsaan kita itu tidak hanya di kulit. Tetapi sungguh-sungguh undang kita untuk Buat sesuatu bagi Indonesia seperti Mbak Cinta Laura, Anes Moe, Daniel Mananta, Damn, I Love Indonesia ya. Ini lagu yang paling sering kita rindukan, kita dengar kalau kita lagi di luar Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. kebangsaan itu tidak pernah aksrat dia selalu konkret terkait dengan tanah air tertentu tanah selamat menikmati 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 di Lampung di Palembang di Binjai dan 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 ya atau ya itulah silah yang ketiga persatuan Indonesia perspektif driar para minggu depan kita akan ngobrol silah yang baru demokrasi kerakyatan akan lebih seru teman-teman Oke, selamat berhari Jumat, dan percaya atau tidak, terima kasih Tuhan, setelah Misa, yang lumayan agak lama tadi, dan juga sleep of the time, mendatang tangani, menanda tangani. Mbak MC-nya, susah untuk omong menanda tangani, sehingga selalu mendatangani. Oke, selamat berakhir pekan, teman-teman, dan berhenti nugas dulu ya. Sekarang saatnya, untuk mencintai Indonesia, dan I love Indonesia, I love Papua. Dan mungkin salah satu kegiatan yang bisa kalian pilih adalah nonton pembukaan paralintik yang ada di Papua. Mudah-mudahan kita tambah cinta, seperti cintanya Mbak Elsa pada perubahan, Kamu Kak, kayaknya cinta pertama, dan mudah-mudahan bukan terakhir ya Mbak Elsa, karena kamu pengumun cintai yang lain ya, untuk pasang hidup. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.